ini bumbu yang dihaluskan dari sedikit jahe bawang putih sama kemiri aja ya guys kasih garam udah dihaluskan kalau mau lebih praktis kalian bisa ngeblendernya ya guys tapi aku ini hitung olahraga sudah lama tidak tumbuk-menumbuk jadi aku haruskan ini sudah termasuk halus ya guys bumbunya kita sisihkan dulu karena aku mau meracip bumbu yang lain aku mau memarut lengkuasnya guys lengkuas itu apa namanya ya pasnya aku mau parut ya guys parunya dan nya aja mini sekali seperti para penghuni nya mini-mini ini marunya meski ekstra sabar tapi enak sih guys parudannya sih tajem cuman emangnya parudannya kecil bumbu buat ayam lengkuasnya udah siap ya guys ini lengkuas yang udah diparut halus dicampur dengan bumbu tadi kemiri sama bawang putih sama sedikit jahe serai udah aku keprek ada daun salam dan juga daun jeruk guys untuk kunirnya aku lupa aku pakai kunir bubuk aja sedikit buat pewarna aja ya biar ya tambah cantik karena perpaduan rempahnya udah dapet banget ya guys semua bumbu udah dicampurkan ya guys termasuk ini bubuk kunyit alias bubuk koneng cek orang Sundama guys kita tambahin air untuk ukuran airnya kira-kira ayam kerendam aja ya guys biarkan dia memasak sendiri biar ayamnya empuk dan kuahnya menyusut guys jangan sampai kering karena kan ini ada lengkuasnya ya lengkuas sama bumbunya itu nanti kita buat bikin crispy nya guys dites dulu bagaimana rasanya karena baru saja aku tambahin sedikit gula masako dan garam itu aja dan biarkan dia memasak sendiri wanginya guys masa Allah satu dapur wangi semua padahal belum digoreng guys ini aku udah balik dan airnya udah sedikit menyusut biarkan airnya asat cek bahasa Sunda nama saat guys biarkan saat airnya setelah itu kita pisahin ayam sama kuahnya ya guys sekarang ayamnya udah menyusut ya guys kuahnya dan aku tiriskan di sangku dulu ya biarkan dia sedikit dingin baru kita goreng guys karena sekarang masih terlalu pagi aku juga lagi menyiapkan sambal dulu guys ini ayamnya udah aku tirisin dan ini di kampas ininya aku mau saring guys inilah buat crispy nya laosnya alias laja itu buat crispy nya guys kita tiriskan dulu biar benar-benar kering dan ampasnya kita goreng guys ini kaldunya yang tadi kaldu ayamnya jangan kita buang ya kita bisa buat mengongseng kacang panjang ataupun bikin sayur tahu udah mantul banget dan ini kita tiriskan dulu menunggu waktu jam makan ya guys Wow lihat bahan-bahan sambal aku guys Anda tertarik Hai yang pastinya jangan ikutin dengan menu porsi jumbo guys pemborosan juga melelahkan judulnya racikanya untuk sambal ada terasi ya udah aku goreng cabe pastinya campur cabe setan biar rasanya menggigit bawang merah bawang putih garam gula micin sedikit ada tomat dan ini guys ini rahasia sambal model-model ayam bakar ataupun sambal ikan bakar itu dikasih kemiri guys kemirinya udah aku goreng ya ataupun muncang cek bahasa Sunda mah dan aku siap untuk mengulek segini banyak sambal guys semoga diberi kekuatan seperti kuat menghadapi tekanan hidup kenapa aku punya cowet segini gede karena kemarin itu kan sempat buka ini guys catering ayam gebrek ayam gebrek hingga dua berobat cuman karena hal tertentu juga kesibukan jadi diop untuk sementara guys dan beratnya ini Masa Allah soalnya guys kemirinya udah aku haluskan terlebih dahulu ya biar rasanya gurih yang untuk sambal ayam geprek ataupun sambal lamongan ataupun sambal ikan bakar tele bumbo apapun itu kasihlah kemiri yang udah digoreng guys itu pasti rasanya mantul banget wakau guys sambalnya mantul banget sampai sacuet hahaha sampai sacuet guys mantep guys sambalnya sambal khas Riani 15 cowetnya segede nyiru rasinya tidak terlalu banyak ya aku pakai kasih kecil aja dua cuman karena ini banyak tiba-tiba Tau buat lemak tahan tahan selamat menikmati kita tes dulu rasanya ya guys bagaimana dengan sambal aku penyambelan yang kedua alias digoreng lagi kenapa bisa goreng lagi biar awet biar awet juga ini proses penyambelan yang kedua ya guys setelah tadi diulek dikasih bumbu sekarang kita goreng lagi guys biar lebih nyami juga awet bisa buat besok karena pastinya bosu itu mereka tidak makan karena rasanya kita akan membahana pada ya ini kalau mau mukbang di cowet request aja ke aku ya guys karena aku punya cowet yang sedih nyuruh kalian mau request apa silahkan like komen dan subscribe nya guys jangan lupa terus dukung channel kamil yang bersaudara guys sehat selalu kali ini aku kan masaknya kerepotan ya guys jadi aku ditemani sama bumil alias ibu hamil alias mamanya kenjok alias adik aku suaminya ya begitu judulnya guys ini proses penyambelan yang kedua diongseng terus biar warnanya sedikit cantik setelah itu sudah matang ya guys karena ini bumbunya kan kita bumbu sambelnya sudah ditestimoni ya bahasa gaur guys ada bahasa baru testimoni dari aku kalau salah jangan dibully ya guys diluruskan aja ini kita pindah ke proses ayam yang mau digoreng ya guys ayamnya kita pisahin dari ini ya dari rempah-rempah masalah wanginya guys ini udah empuk banget karena ngerebusnya aja aku ada satu jam ya nah setelah kita pisahin dari rempah-rempahnya ayamnya kita kocok sama telur dalam arti ya diaduk-aduk aja ya dioles-oles gitu biar berbau telur kenapa aku pakai telur karena biar luarnya itu crispy guys dan ini masa Allah ini dari resep terkenal Riani 15 guys tidak ada resep 2-2 atau 3 dari yang lain ya guys nah begitu aja pelan-pelan jangan sampai jadi bubur karena ayamnya udah lembut banget guys nanti digorengnya tuh di luarnya lembut kering tapi dalamnya itu wanyoy sudah matang guys ini hasil akhir dari sambal geprek Riani 15 guys masa Allah dari warnanya menggiurkan sekali dan untuk baunya nyengak alias bikin hidung meler aku siapin untuk tempatnya ya guys cantik sekali ya guys penampakan hasil akhir dari ayam lengkuas guys dan ini ayamnya udah kita goreng semua ya aku sisain 3 barangkali itu bebeknya beli 15 malam pulang biar anget-anget dan ini aku goreng ya guys biar menjadi kristi ya kita gorengnya udah aduk-aduk ya biar sudah menjumpal berbusa berbusa emang beles karena kan tadi kita kakek telur ya tidak jadi masalah memang begini apinya kecil ini jaman terlalu bebes ini buat taburan diatasnya dan ini lembanya ayam goreng lengkuas tunggu sampai ininya benar-benar mateng tada jadi guys dan ini udah siap disantap guys ini ayam goreng lengkuas ya yang sudah digoreng guys dan ini masih dalam proses dan untuk kristinya tunggu sampai belakangan ya guys sampai ininya habis aku nanti goreng buat kristinya ini wanginya udah menggiurkan sekali dan ini pasti enak banget kan kita tadi udah dibalurin dengan telur ya guys ya jadi semacam rasanya itu kayak semacam mirip-mirip KFC cantik sekali ya guys penampakan hasil akhir dari ayam lengkuas guys dan ini ayamnya udah kita goreng semua ya aku sisain 3 barangkali itu bebeknya beli 15 malam pulang biar anget-anget dan ini aku goreng ya guys biar menjadi kristi dan kita gorengnya biar tidak mengembal berbusa emang bebas karena kan tadi kita pakai telur ya tidak jadi masalah emang begini apinya kecil ini ini buat taburan diatasnya dan ini namanya ayam goreng lengkuas tunggu sampai nyusut ayamnya berakhir sudah berakhir sudah acara bikin ayam goreng lengkuas ayam geprek goreng lengkuas begitu dan ini lengkuasnya itu guys sampai kresek-kresek seperti sangrai kelapa tapi lebih mantul ini guys masa Allah siap disantap guys bagaimana penilaian kalian dengan cara aku makan ayam geprek lengkuas gimana rasanya ayam lengkuas Mami Gani gimana kata Gani juga enak yakin mantul gurih ya diaduk itu lengkuasnya diaduk nah gitu nah gitu coba dimakan iya nanti Mami ngambil coba disuap coba mukanya wah jempol dua mantul nah ini yang paling ganteng nih bagaimana rasanya enak itu namanya ayam goreng lengkuas bukan serundeng tapi gurih ya kayak serundeng ya lagi itunya lengkuasnya ya Mami ambil ya enak rasanya enak wah itu ayam goreng apa ayam goreng kuat bukan serundeng bocil nyangkanya ayam goreng serundeng guys karena gurihnya itu masa Allah aku aja sampai oleng wow wow sampai rasanya juga bunyut mam jeng naun enak daging daging ayam enak enak ayam 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 lengkuas lengkuas diaduk-aduk diunam juga kan kita nginum ya kita menggus bebeza kami kita dikumpal enak ada ingin